Hai sahabat masih bersama saya Mila Kamila dan Oke dalam acara Oke hari ini tadi kan kita udah janji ini segmen yang ketiga ini kita akan buat susi ya kita susi goreng lebih banyak Oke susi goreng orang Sunda orang Indonesia dia senang yang goreng-goreng yang emang-emang-emang penasaran yuk kita langsung buat aja gimana cara ini bedanya itu yang terakhir kan warnanya di luar di dalam jadi kebalikan dari yang original tadi ya kreatif juga nih Kak jadi basic susi itu itu aja ini kira-kira ada masukannya isian buat susi ini apa aja kalau untuk yang di rumah ya yang mudah yang baik banget itu isiannya itu tuh panjang banyak panjang mudah lebih banyak kalau untuk cikan kapu kan kita bikin kita beli lah itu ada tau nugget cikan nugget tapi itu setelah keluar lah bahkan kita bikin kalau sana gua ada susi itu susi liwat lu susi liwat apa tuh isinya isinya itu kita asin tongkol asin tongkol aja kreatif banget kita susi liwat dan itu emang ini bener-bener inovasi dari luar banget ini bikinnya ya nah ini yang membedakan tadi yang original sama yang digoreng ini kebalikannya teman-teman jadi si rumput laut yang ini ada di atasnya jadi nasinya itu yang dibawahnya ya Oke ini ada tekniknya juga kayak biasa harus padahal oke karena emang supaya enak kita ketika dipotong nggak nggak berangkat ya ini udah kelihatan terampil banget nih masih kalau misalkan digoreng berarti kita harus potong-potong dulu ya Oke nanti kalau misalkan nih teman-teman ini sudah dipotong jadi bagi dua seperti ini dalamnya sudah ada nih dalamnya ada chicken katsu nanti boleh pakai sosis juga ya teman-teman tergantung nanti seleranya mau apa mau dikisi sosis mau isi ayam atau isi cumi-cumi atau apapun boleh juga ya nih abis dari sini terus kita masukin ke telur dulu oke telurnya ini sudah disiapkan ini pakai garam nggak kan nggak usah kita emang buat balutan jadi garamnya tidak berusaha dikasih ya ini baru nanti kita balikkan ke sini ini biar harus disimpan di kulkas atau tidak usah biar awet gimana secara ini kalau untuk kalau sendiri bisa kalau kita bikin kayak gini bisa dibetokkan terus dipisah jadi ini bisa awet berapa lama kan untuk secara langsung itu untuk dipisah kita lima hari masih kuat ini sudah dibalut ini kalau seperti ini tinggal siap digoreng ya nih teman-teman di sini sudah ada nih yang sudah jadinya ini dia udah digoreng digoreng berapa lama nih Kang untuk berapa lama kita paling 3 menit dulu aja yang mungkin bagus nih kalau luarannya tadi si minyak itu banyak tapi si keluarnya ini tuh abad sekolah jadi itu tenggelam jadinya jadi harus sampai tenggelam ya oke nah nih ada tips kumira usaha nggak buat teman-teman pengiksa di rumah dan sedia kalau untuk tipsnya nih kalau untuk teman-teman pengiksa bagi teman-teman pengiksa abad yang emang play gitu ya ya ternyata kalau emang saya pengen mau usaha gitu cuman biasanya mereka cuman mau aja nggak mau graf-graf mau usaha apa nah kalau saya dulu pengalaman saya kalau saya dulu kita emang ada beberapa istilah namanya BAPM jadi ada amati kita mau passionnya dimana ya sebenarnya kita passionnya dulu tapi kita menang-nang kita baru kita memanya kita amati kita kira-kira kita kira-kira bisnis kayak gitu atau usaha karena usaha susi itu seperti apa ya kita boleh diamati udah tahu bahan-bahan selanjutnya baru kita pilih oh kayak gini nih udah dapat bahan selanjutnya eksperimen kita pilih kita bikin usia yang menggul benak kalau emang udah jadi usia yang kemarin jadi kasihnya baru kita mau dipaksin jadi kayak gitu jadi ini ya ini hasil mau dipaksin dari pengamatan ya nah ini kita potong juga kita lihat seperti apa nih hasilnya ya 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 kalau ngajibah sama sesuai wah mantep nih ya ini susi yang paling banyak ini biasanya kalau susi yang dimakan anget-anget atau dingin Kak nah itu kalau kebanyakan susi itu kan mentah ya kalau emang susi yang original itu kebanyakan mereka bahkan di misalkan ada salmon juga atau salmon tapi biasanya kalau yang original itu udah ada anget-anget ini temen-temen udah jadi nih isinya sudah kelihatannya dalamnya ada daging ya nah kita tinggal pakai salmon kita bisa bisa dilakukan campurkan atau bisa di dingin oke nanti boleh tambahin gimana Kak iya ya kita pake ini campur ya nggak pilih habur di terwarna oke wah mantep temen-temen nih Kak kalau misalkan temen-temen mau nih caranya dikirim atau gimana nih pemesannya kalau untuk sekarang kita datang ke warung oh datang ke warung nanti kalau yang jauh pengen-pengen itu pesan gimana caranya kita masih ke perbatasan setiap administrasi bagaimana susi ini bisa dikirim ke luar karena kita belum nyoba kalau akhirnya kan nggak sesuai dengan apa yang saya informasikan dia kan ini susi itu udah kayak gini cepat ketika sampai di rumah tetap dikirim ke luar papa kalau yang terdekat misalkan ambas di daerah Cibiru itu masih bisa diantar kalau antar kita belum paling kita goseng sekarang kan udah ada gojek ya kayak gokut nah gokut bisa pakai gokut ini susi yang memang banyak nah ini kan susi yang nggak pastinya ya kalau untuk papinya bisa ditambah keju itu keju lebih menarik hmmm atau bisa ditambah abon oke oke bisa ditambah keju atau abon gajak banget teman-teman nanti kita coba ya tapi kan nggak terasa nih kita udah 30 menit ya menemani teman-teman dan sudah di ujung acara oke nah sambil kita menikmati makanan saya pamit dulu ya oke teman-teman hai sahabat tidak terasa nih waktunya sudah 30 menit kami menemani anda dan saya Mila Kamilas dan bersifat kru yang bertugas mohon pamit undur diri mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan sampai jumpa minggu depan Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih